Karena pacaran kudus selama 3 tahun, pernikahan kalian sekarang seperti apa jadinya? Ya orang selalu bilang ketika kita menikah tuh kehidupan berubah. Mungkin ada momen-momen, pasti ada dong momen-momen dimana lu merasa gak dikasihi sebagai laki-laki. Especially waktu ada anak. Waktu anak baru lahir kan semua fokusnya ibu dan anak. Ibu dan anak kan gue sampe pernah bikin hashtag becanda sama temen-temen kayak Papa mah gampang gitu, Papa mah gampang. Papa belakangan pokoknya. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Hey guys jadi part ini adalah part terakhir obrolan gue dengan tetangga kita Beri dan Dinda. Nah buat kalian yang sudah setia menonton episode Daniel Tetangga Kamu bersama Beri Likumahua dari part 1, 2, 3, dan 4 gue pengen ngucapin thank you again from the deepest down of my heart, thank you so much. Mudah-mudahan semua obrolan gue dengan tetangga gue ini bisa menjadi inspirasi buat kalian dan harapan baru buat kalian juga. Oke langsung aja kita lanjutin ya. Karena pacaran kudus selama 3 tahun, pernikahan kalian sekarang seperti apa jadinya? Mau yang versi lucunya? Ya iyalah. Versi lucunya adalah even waktu kita akhirnya sebagai suami istri gue kadang suka kayak ngerasa bersalah. Eh tapi gak apa-apa ya kan udah kudus. Tapi serius loh. Tapi beneran. Karena kayak eh tapi gak apa-apa orang udah boleh udah kudus. Iya udah boleh. Tapi waktu itu kayak waktu itu kita kayak. Ini gak apa-apa gak sih? Gak apa-apa ya. Gak apa-apa orang udah kudus. Jadi norak sih sebenernya. Norak-norak. Cuman buat gue sih kayak ya orang selalu bilang ketika kita menikah tuh kehidupan berubah kan. Kayak lu gue ketemu sama dia selama 7 tahun itu gue ketemu dia hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Literal tiap hari dan gak pernah bosen. Dan kecuali gue pergi tur harus keluar kota baru gue gak ketemu dia. Tapi selama gue dari Jakarta mostly gue pasti ketemu dia. Tiap hari. What? Tiap hari selama 7 tahun. Jadi waktu itu gue kayak selalu nantengin orang. Kata orang kalau udah nikah berubah gak mungkin lah gue kenal dia tiap hari. Tapi kan waktu nikah beneran berubah kan bro. Ternyata kayak oh. Oh ternyata dia marah. Kayak unlock new levelnya. Ternyata kalau spray gue kurang rapi di sebelah sini dia marah tempat tidur gue. Ya kan bantal gue gak bener ternyata dia marah gitu. Itu kan sesuatu yang gak pernah lo duga gitu waktu lo pacaran. Nah cuman karena gue udah ngerti di 3 tahun belajar mengasihi dia itu yang tadi gue bilang memberi kan. Akhirnya gue mengerti bahwa ya ketika gue mengasihi dia sebagai suaminya gue harus mengasihi dia full gitu. Mungkin ada momen-momen, pasti ada dong momen-momen dimana lo merasa gak dikasihi sebagai laki-laki. Sebagai suami mungkin kok kayak gue gak. Gue udah capek-capek kerja buat keluarga ini kenapa lo gak. Di mana kasih gue? I deserve my love, kok gak dikasihi gitu. Especially waktu ada anak. Ya kan? Waktu anak baru lahir kan semua fokusnya ibu dan anak, ibu dan anak. Kan gue sampe pernah bikin hashtag becanda sama temen-temen kayak Papa mah gampang gitu, Papa mah gampang. Papa belakangan pokoknya. Anak istri, anak istri, Papa gampang. Cuman kayak. Relate kan, pasti relate kan. Papa mah gampang. Papa mah gampang, pokoknya mama sama anak seneng Papa gampang. Cuman kan, yang menurut gue jadi seru maksudnya gini, karena gue belajar di 3 tahun itu mengasihi dia dengan memberi terus, ketika gue ada di dunia pernikahan gue sadar bahwa gue menjadi suami harus bisa lebih memberi lagi. Meskipun kalau gue gak merasa, kadang-kadang kan kita mengandalkan perasaan kan. Kita membiarkan perasaan kita take away dan jadi lead dalam segala hal. Kayak gue merasa gak dikasihi, berarti gue gak dikasihi. Padahal kan belum tentu, mungkin saat itu dia memang fokus banyak hal yang yang seolah-olah dia gak mengasihi gue. Padahal jauh dalam dia dia pasti mengasihi gue sebagai seorang istri, mengasihi suami gitu. Cuman waktu gue udah mengerti ini jadi gue, oh iya kadang-kadang mungkin gue gak ngerasa dapet itu tapi I know that she loves me gitu. Karena kita udah komitmen dan bukan cuman, bukan cuman ngomong cinta-cintaan doang. Ini sebuah keputusan yang kita buat, kita ambil bersama dengan sadar di hadapan Tuhan. So gue harus percaya bahwa dia sayang sama gue. Gitu kan, gue harus mengimani bahwa dia sayang sama gue, even if I don't feel it gitu. Iya, iya. Dan gue harus memberi kasih itu terus-terusan gitu. Iya, iya. Karena kalo gue selalu pake analoginya kan ya kalo kita di Christian kan kita diajari bahwa Kristus itu seperti mempelai pria, jemaat atau gereja seperti mempelai wanita. Berarti kan logikanya gue tanda kutip sebagai simboliknya Kristus gitu kan. Nah tugas selama ini Kristus ngapain sih ke jemaat cuma ngasih aja kan memberi, 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 memberi. Berarti gue sebagai suami harus memberi, 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 memberi gitu. Even if I don't feel, tanda kutip, rasa yang balik gitu. Jadi buat gue itu yang gue rasain di pernikahan kita sekarang sih 3 tahun tadi sangat membantu itu. Dan 3 tahun tadi juga membuat gue sadar bahwa gue selalu kasih ininya kayak triangle gitu bro. Kayak segitiga gitu. Kayak Tuhan tuh di tengah, kayak suami istri disini gitu. Wow. Nah kalo suami gak punya hubungan deket sama Tuhan, istri deket kita jadi jauh nih. Gue sama dia pun sebagai suami istri jadi jauh. Tapi kalo kita sama-sama bangun hubungan sama Tuhan akhirnya kita ada di level yang sama. Dan kita jadi deket, deket sama Tuhan dan deket sebagai pasangan juga. Itu yang gue rasain sih dan dari latihan si 3 tahun itu membuat gue terbiasa untuk hidup di pernikahan seperti itu. Even ya sebagai suami istri ada gak sih debat? Ya ada lah hampir tiap hari juga ada. Banyak. Tadi sebelum berang kesini juga sempet debat-debat kecil gitu. Oh iya. Tapi you know how to handle it gitu, lo tau gimana cara mitigate. Gue tau kayak lo oke I cross the line, gue harus minta maaf. Gue langsung datengin dia, gue peluk dia, gue minta maaf ya tadi. Wow. Kalo gue terlalu keras sama lo gue minta maaf. Itu kayak terlatih dari si 3 tahun tadi menurut gue ya. Itu yang gue dapet sih dari gue. Sebenernya ini bahasan untuk journey to love sih kayak ada playlist baru gue gitu ya. Journey to love gitu tentang pernikahan. Tapi ini gue ini tertarik karena lo tadi sempet bilang kayak debat-debat dan lain-lain. Banyak orang ngerasa kalo misalnya kalo misalnya setelah menikah udah gak ada lagi itu perdebatan. Semua orang akan hidup bahagia setelah setelah. Lu harap. Lu harap. Lu harap. Lu harap. Nah gimana sih cara kalian untuk berdebat atau mungkin berantem secara healthy? Kan ada berantem yang secara unhealthy, oh udah kita bakal hancur-hancuran. Gue bakal ngancurin lo, gue berusaha ngehancurin lo, yang penting gue menang gitu. Dan gimana sih sebenernya berantem sebagai pasangan suami istri tapi berantemnya itu secara sehat gitu. Yang pertama kalo gue dari gue ya, nanti mungkin dari Dina beda. Kalo dari gue, gue sangat sadar bahwa perkataan gue tuh suka nyakitin. Gue tuh kalo ngomong sesuatu tuh bisa nyakitin dia banget. Dan itu menurut gue jauh lebih sakit daripada dia dipukul mungkin gitu kalo menurut gue ya. Kayak itu gue bisa ngomong sesuatu yang bener-bener nyentuh dan gue tahu itu buat gue itu kekurangan gue. In a way mungkin dulu gue ngapin itu kelebihan karena gue bisa nyerang orang langsung dia. Julit lah gitu ya. Julit titik lemahnya dia, das gue sikat disitu. Right. Tapi kayak gue melatih diri gue untuk oke gue harus kontrol itu. Gue gak boleh ngeluarin kata-kata berdasarkan amarah gue gitu. Wow. So gue sebisa mungkin kalo lagi debat sama dia gue berusaha selalu stick to the problem gitu. That's good. Nah problemnya kadang-kadang perempuan kan memang gak bisa kayak gitu ya. Cara berpikiran wanita kan gak parsial kan. Kalo kita kan bisa kayak fokus disini aja nih. Kalo mereka bisa dari sini, wow. Oh iya. Iya gak 19 tahun yang lalu. Ntar dulu, ntar dulu gitu kayak. Enggak gitu. Kayak gue ngomong kamu tuh begini. Oh jadi selama ini aku. Enggak bukan selama ini barusan doang. Tunggu, tunggu gitu ya kan. Iya gak? Iya gak? Ada wanita lain saat ini. Ini sendirian saat ini. Cuman maksud gue ya. Gue berusaha untuk memahami itu sih selalu. Kayak gue berusaha melihat dari perspektifnya dia walaupun gak gampang memang. Iya, iya. Cuman kayak gampang contoh gampang yang tadi gue cerita. Waktu sebelum kita berangkat kesini pun kayak gitu. Tapi kebanyakan saat juga ini untungnya karena gue merasa gue punya jernih sama Tuhan. Jadi gue kayak selalu berusaha melihat kembali gitu. Kayak Tuhan kenapa sampai berantem ya? Kalau mulanya tadi kenapa gitu. Dan gue bisa kayak gini bro kayak gue bisa sadar kayak. Oke harusnya gue gak perlu semarah itu sih. Kayaknya ini ada susupan-susupan si penipu juga yang berusaha bikin gue lebih marah sama dia. Wow. Kayak gue tadi ya. Ditunggangin. Bener kayak berantem kecil jadi kayak gede kan harus masuk akal kan berantemnya dari situ. Tapi jadi mendadak jadi kayak kok gede, kok gede gitu. Terus gue biasanya suka stop gue diem kayak kayaknya harusnya gak segede ini deh. Dan gue harus mengendalikan diri gue. Wow. Tadi cara gampangnya gue mandi. Gue mandi dulu gue bilang. Jadi gue masih berantem sama dia atau gue mandi? Gue mandi. Sambil gue mandi gue mikir kayak oke. Cool down udah selesai. Mungkin karena air juga dingin ya. Terus gue keluar. Gue peluk dia gitu kayak gue minta maaf ya. Wow. Karena buat gue kadang-kadang kayak dari sebesar. Kayak menurut gue, gue sama Dinda bisa kesini aja tuh kan kayak tadi kita udah ngobrol. Kayak ini sesuatu yang kayaknya susah banget ya banyak rintangan. Cuma kayak gue gak mau biarin berantem tadi jadi rintangan buat gue sama dia dateng kesini. Jadi gue harus dateng sama dia udah beres. Uh. Gue ngomong persis banget hal yang sama di Bali sama istri gue nanti tentang masalah stapler. Gue berantem sama istri gue gara-gara stapler. Stapler. Dan yang tadi lu bilang tuh ada susupan-susupan tertentu tuh. Iya. Yang gara-gara stapler tuh bener-bener sampe sampe marahnya itu gak jelas gitu. Ya nonton lah di jerni itu lah. Itu bisa menarik banget kayak gara-gara stapler doang ya. Stapler. Gara-gara stapler. Dan itu bener-bener sampe akhirnya solusinya gue beliin 10 stapler. Gara kita gak akan pernah lagi. Kehilangan. Kita gak pernah lagi kehilangan stapler. Kita gak pernah lagi berantem gara-gara stapler. Wow bener-bener gue kayak. Tapi itu solusi lucu-lucuannya sih. Iya iya iya. Tapi yang kemarahan sebenernya itu gila lu gue sampe literally kayak gebrak meja. Dan ini terjadi baru tahun lalu. Yang seharusnya kayaknya kita semua selamat di Jesus. Ternyata. Tuhan udah melindungi pernikahan kita. Kita udah gini-gini tapi ternyata masih bisa kayak gitu. Dan gue pikir you know dan dan solusinya ya gitu. Di kamar mandi gue sama Viola pelukan gitu. Pelukan tapi ambil gemeteran karena masih marah. Dan tiba-tiba ya apa yang terjadi setelahnya nonton di Journey to Love. Cross promotion banget nih untuk acara gue. Bagus, bagus. Reachingnya bagus. Iya makasih, makasih. Beri smooth. Oke tapi kalo misalnya dari Dinda sendiri gimana? Dari ketika Beri bilang kayak yuk kita kayaknya harus ngerubah gaya hidup kita. Kita pacaran secara kudus dan 3 tahun itu kalian bener-bener menahan diri self control. Belajar banget self control. Dan impactnya ke pernikahan yang sekarang itu seperti apa? Kita ini boleh ngebahas yang tentang debat juga ya. Please. Kita jadi tau kita berdua sih masih belajar sih untuk tidak ada kata menang atau gak menang. Karena pas kita masuk dalam pernikahan kita berdua visinya bukan lagi sekedar halal. Kan biasanya orang gitu loh. Dulu jujur aja kayak nikah aja cepet-cepet daripada ini kan halalin gitu kan. Tapi sekarang visinya adalah bukan itu. Ternyata ada tujuan yang lebih besar yang Tuhan kasih dari pernikahan kita gitu. Makanya kenapa kita jaga kenapa kita masih tetap belajar everyday gitu ya. Day by day kita belajar terus dari pernikahan kita untuk purpose yang itu gitu. Wow. Jadi sebenernya makanya gak ada kalo lagi berantem gitu. Kita sih sering banget ya udah lo menang gitu. Dulu sering banget ya. Ya lo menang. Kita lagi belajar untuk jangan ada kata menang atau gak menang. Itu bukan agenda kita sendiri. Sekarang agenda berdua. Udah jadi satu pala nih gitu. Jadi kayak gitu sih. Kalo lo menang kita kalah. Kalo gue menang kita kalah. Iya. Itu pernikahan. Jadi kita bukan aku dan kamu. Itu bagus. Iya. Wah gila. Dan itu cara yang sehat menang. Gimana caranya supaya kita menang walaupun gue harus kalah. Iya. Right. Gimana caranya supaya kita menang walau terkadang gue harus merasa kalah. Karena merasa itu gak penting banget kayak tadi lo bilang. feeling itu bukan sesuatu yang harus kita kejar terus kok. Itu yang gue coba belajar berapa tahun terakhir bro. Untuk gak hidup dari perasaan. Maksudnya apa tuh? Kita sering banget jadiin perasaan tuh kayak. Dewa. Dewa kita gitu. Kayak mercusuannya kita gitu. Yang kontrolin gitu. Kita harus feeling happy setiap saat. Harus merasakan ya. Harus merasakan ya. Bahkan sama hubungan kita sama Tuhan kan gitu kan. Kok gue gak merasakan Tuhan ya. Gak merasakan hadirat. Gue gak merasakan hadirat. Kok ibadahnya gak ada powernya ya kok gue gak merasa. Merasa 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 merasa. Lu pengen ngejer banget perasaan. Rasa. Sementara rasa tuh kan sesuatu yang bisa. Oke kalo kita ngomong konteks kayak tadi gue tension ibadah misalnya. Itu kan perasaan tuh sesuatu yang bisa lo drive. Iya. Bisa lo design kan. Lo kasih lighting yang bagus musiknya chordnya yang bener. Soundnya perasaan lo bisa kebangun gitu. Tapi ketika hidup tidak dengan perasaan tuh maksudnya gini kayak gue ketika gitu. Oke pertama hubungan gue sama Tuhan misalnya. Gue harus tau bahwa gue dikasihi bukan gue merasa gue dikasihi. Gue harus tau itu. Kenapa? Karena firman Tuhan yang bilang itu sama gue. Bukan gue ngerasain. Iya. Nah berarti kan berikutnya ketika gue berinteraksi dengan orang-orang. Seperti yang tadi gue bilang ketika berinteraksi sama istri gue. Gue harus tau dia sayang sama gue. Gue gak harus merasa dia sayang sama gue. Nah kadang-kadang perasaan tuh bisa menipu gitu. Kayak buat gue kayak dunia selalu bilang kayak. Kalo buat gue gitu. Jadi kayak gue lagi melatih diri gue berapa tahun terakhirin untuk hidup seperti itu. Gak lagi dengan perasaan. Karena most of the time itu yang membuat kita jadi gagal berinteraksi dengan baik dengan sekitar kita kok. Kayak lu asumsi kan lu punya asumsi. Gue ngerasa dia kayaknya udah mulai gini deh sama gue. Gue kemarin ketemu si itu dia gak negara kayak biasanya. Itu bisa membuat lu. Terus kalo lu tipe yang overting kayak Dinda misalnya itu bisa jadi sebuah bahan banget. Wow. Akhirnya ketika lu ketemu dia lu bener-bener gak suka. Padahal sebenernya gak ada masalah gitu. Iya. Most of the time kayak gitu. Jadi gue sangat-sangat berhati-hati dengan masalah perasaan. Itu luar biasa. Ngomongin soal perasaan. Mungkin sekarang ini di masa PPKM dan you know di Jawa dan Bali siapapun yang lagi nonton saat ini. Ketika mereka lagi merasakan abandon you know. Mereka lagi merasakan kesepian atau merasa ketakutan, kekhawatiran you know perasaan-perasaan tersebut. Gue mau minta, mau request banget dari kalian gitu. Secara lu salah satu basis terbaik di dunia. Gue naikin lagi. Dunia ya. Dan Dinda sendiri juga salah satu penyanyi terbaik di dunia ini juga. Amin ya. Boleh gak kita memberikan mungkin lagu yang untuk bisa menyemangati tetangga kita yang lagi nonton saat ini di saat yang sangat sulit ini. You know siapapun yang lagi nonton gitu mudah-mudahan dengan lagu yang akan dipersembahkan oleh Barry dan juga Dinda. Itu bisa memberikan kalian harapan lah kayak gitu. You know harapan that suatu saat ini akan berakhir you know. Jangan sampe perasaan yang kamu lagi rasain sekarang ini kamu pikir ini akan menjadi selamanya. Yes. Karena perasaan ini mungkin cuma sementara aja gitu. Tapi ada si penipu suara-suara penipu di otak kita yang akan bilang nanti kalo hidup kamu selamanya seperti ini gimana. Karena itu tidak benar. Itu tidak benar. Itu cuma tipuan-tipuan must lihat aja gitu kan. Nah jadi mudah-mudahan lagu yang akan dipersembahkan sama mereka itu bisa memberikan kalian mungkin ya semangat baru tadi gitu ya. Dan tahu bahwa kalo misalnya kalian mungkin saat ini kalian sendirian tapi kalian gak pernah kesepian gitu. Karena selalu ada Tuhan yang ada di dalam diri kamu juga. Kayak gitu. So ya. Gue tadi belum, tadi kan gue minta bantuan deh gue belum tahu lu bilang iya atau engga gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Pasti 100% yes. Kalo gitu langsung aja kita dengerin lagu ini sama-sama. 결it Mereka Selalu ku tanya Dimanakah bahagia Akankah mentari Menerangi hati ini Ketika kau tiba Kau beri semua jawanya Tak mau ku menerka lagi Seperti rintik hujan Membasahi semua air mata ini Untuk kebahayaan Setiap langkah ini Kau sertai kasih dan aku Terbiasa ditolong Oleh cintamu Selalu ku tanya Dimanakah bahagia Akankah mentari Menerangi hati ini Ketika kau tiba Kau beri semua jawanya Tak mau ku menerka lagi Seperti rintik hujan Membasahi semua air mata ini Untuk kebahayaan Untuk kebahayaan Setiap langkah ini Kau sertai kasih dan aku Terbiasa ditolong oleh cintamu Kau menerangi hati ini Terbiasa ditolong oleh cintamu Membasahi semua air mata ini Membasahi semua air mata ini Untuk kebahayaan Setiap langkah ini Kau sertai kasih dan aku Terbiasa ditolong oleh cintamu Terbiasa ditolong oleh cintamu Tidak Terbiasa ditolong oleh cintamu Terbiasa ditolong oleh cintamu Kau ketika Terbaik Kau ketika Kau kuh Selamat menikmati Wow! Salah satu pemain bass terbaik di dunia sama penyanyi terbaik di dunia. Yeay! Luar biasa thank you so much, thank you so much. Thank you so much. Again ya I hope buat yang lagi nonton, buat para tetangga kita yang yang lagi ngerasa seperti tadi yang gue bilang gitu ya bisa minimal lu tersenyum lah kayak gitu dan mungkin lu juga merasakan banget kehadiran Tuhan di dalam hidup lu juga gitu disini. So guys with that I just wanna say thank you again. Thank you so much. Thank you. Terima kasih banyak buat Dinda yang udah nemenin mendadak gitu ya kayak spontan. Sebenarnya thank you banget Barry yang you're just being so vulnerable disini dan you being so real. Gue banyak banget belajar dari lu soal tadi perasaan gitu. Jangan memberhalakan perasaan kita. It's amazing thank you so much. Mudah-mudahan kalian sendiri juga banyak mendapatkan value-value tadi ya dari Barry dan juga Dinda dan mudah-mudahan kalian sendiri juga di masa yang sangat challenging ini again bisa mendapatkan harapan baru. Nah kalo misalnya kalian tadi ngerasa tersemangati, kalian ngerasa kayak ada sebuah perspektif berubah jangan lupa untuk tulis di kolom komentar juga apa sih quote Barry tadi yang bener-bener kena banget di kalian atau mungkin quote nya Dinda yang bener-bener wow you know itu gue banget gitu. Dan jangan lupa juga untuk mention kita di Instagram di at berilikumahua dan at Shalahita Shalahita cuman di Shalahita aja ya wow oke gak ada dinda-dindanya disitu ya. Gak ada. Gak ada. Di Shalahita alright dan pastikan juga mention kita di at Daniel Mananta Network di Instagram kita dan guys kalo again ya kalo misalnya tadi itu ada beberapa video yang bikin kamu jadi kuat lagi kamu jadi teringat kembali soal seberapa hebatnya seberapa sayangnya Tuhan sama kamu gak ada salahnya loh kalo misalnya kamu kenal tetangga kamu atau orang yang kamu sayang juga merasakan hal yang sama kekosongan yang sama atau mungkin ngerasain ketidaklayakan yang sama forward atau share video ini ke mereka alright. Karena ini siapa tau aja bisa merubah hidup mereka gitu bahkan menyelamatkan hidup mereka. And again guys kalo misalnya kalian lebih suka ngedengerin ini melalui podcast kita udah ada di semua channel platform podcast digital. Langsung aja search keywordnya Daniel Tetangga Kamu dan disitu kamu bisa follow. And of course jangan lupa untuk subscribe juga karena janji gue ke kalian seperti biasa selalu adalah setiap konten yang kita upload itu akan membuat kalian feel good and of course feel God alright. So it's very important untuk kalian subscribe. Again kita udah belajar banget dari youtuber-youtuber lain kalo misalnya segala engagement kalo misalnya kalian komentar, kalian like, kalian subscribe, kalian share ini ke banyak temen-temen kalian. Itu akan membawa mesej yang kita omong sekarang ini menjadi lebih besar lagi jangkauannya. So please do that. Guys as usual we gonna close with this. ini adalah sebuah reminder buat kita semua karena tetangga saling menyanggah bukan menyanggah. I'll see you guys next week. Bye.